Terima kasih telah menonton! Melin gak akan diberi kemanusiaan. Waduh Melin, malah mau ditonjok. Bagaimana sih? Sakitmu gini, aduh. Aduh, 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 aduh. Alah, udahlah, udahlah. Kelamaan tau gak sih, Bang Badar? Dia tuh cuma perlu-perlu sakit doang. Kenapa sih gak langsung ditonjok aja? Aduh, Rom, jangan. Rom, anak orangnya. Lu tuh mau main tonjok-tonjok aja gak bener ya? Perempuan gak anakmu tonjok-tonjok? Eh, Don. Jawab dulu pertanyaan Badar. Kenapa lu lempar mobil, Bos Rom? Lu pake batu. Sekarang bagaimana? Entang-entang dia pake mobil. Gue lagi jalan. Ada air yang padanya terkenang begitu dikebut. Airnya-airnya kena mukanya gue. Kena baju gue tuh. Udah bagus tuh gue samit pake batu. Musinya yang begitu kan gue samit pake bom. Hmm, Rom. Liat tuh gara-gara lu gak ngeliat jalan. Ah, boong ah. Mana gue gak ngeliat genangan air. Gue gak ada mungkin yang tadi ada. Gak tau, gue juga ngeliat. Asik nih. Biar badan gue sakit sedikit gak ape. Eh, yang penting Bos Rom lah kayaknya udah kagak marah lagi ame gue. Karena mobilnya gue lempar batu. Bisa-bisa. Dia malah bebalik kesian ame gue. Lantaran dia merasa bersalah. Udah nyimpratin lumpur ke baju gue. Biar katin dia kagak sengaja. Hehehe. Kan. Nih kayaknya sih. Dia pura-pura. Modus. Iya nih bud. Rumah-rumahnya dia pengen bohongin kita nih. Hehehe. Tolongin gue dong. Kayaknya gue masih dibawa ke rumah sakit nih. Badan gue rumahnya berasa. Aduh. 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 Mana yang sakit? Mana yang sakit? Yaelah. Ngape jadi manusia purba yang ngedeketin gue. Bukannya Bos Rom lah atau Ryama yang meluk-meluk gue. He. Lu jangan pura-pura lu ya. Ada juga lu yang nabrak mobil gue atau enggak. Lu jangan nyari kesempetan ya. Gue kagak nyari kesempetan dar. Badan gue semuanya remuk sakit banget nih. Hehehe. Bos Rom lah. Tolongin adun dong buah rumah sakit. Tolongin. Tuh 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 kan 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 kan. Udah deh udah deh. Gue makin yakin nih orang. Boong cuma pura-pura tau enggak. Masa. Masa lagi sakit sempet-sempetan. Soi Mut bilang dadun dadun dadun. Boong lo. Bener Bos. Aduh ini acit. Acit. Semuanya pereksan deh. Pereksan. Acit. Nih. Nih. Nih kalo kita lade nih. Nih makin kagak bener nih. Ye. Dia pura-pura sakit. Kalaupun sakit juga. Sakit dikit doang nih orang. Hehehe. Iya Mut. Doi kan selalu sandiwara. Caramotoran ya Mut. Jujurnya aja boong. Gimana boongnya. Iya kan. Pasti makin boong. Hehehe. Ntar tinggalin aja ntar juga berdiri dia. Iya. Boong lah. Iya cing. Gue sih bakalan nolongin kok. Paling gue manggil mobil jenazah. Ya kan tau kalo dia udah gak bernyawa kan butuh mobil jenazah. Itu namanya gue nolongin dong. Eh dong. Iya dong. Ih lu tuh ya. Boong. Boong. Tegak banget masa nyumpain adun mati. Bagaimana? Aduh tuh kagak cinta namanya. Biar gue terbebas dari kutukan lu selama ini. Gue udah enek. Tau gak? Udah sabar-sabar. Kamu sabar. Jangan kebawa emosi. Ya gimana gak emosi dia juga pura-puranya kelewatan kok. Udah yuk. Udah tinggalin aja. Udah. Iya. Assalamualaikum. Eh. Lu kan mau kemana? Lah. Dia pada naik mobil. Eh. Gue sakit. Eh. Gue sakit ditinggalkan. Eh. 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 Ah lah sengot. Romla. Gue sakit deh. Aduh. Kelewatan. Aaaaah. Nggak dapet tuwah deh gue jadinya. Drict aku kurang, sakit. Udah udah sakit banget. Aduh. Aduh. Aduh, ya hancur ya! Aduh! Tidak banget, anak. Dia kabur. Nasib gue. Apuk bener, ah! Ya, silahkan masuk. Maaf, di lobi ada tamu yang mau bertemu dengan Bapak. Tamu? Iya. Jam segini masih ada tamu? Iya, tadi saya sudah bilang untuk datang besok lagi. Tapi dia memaksa untuk bertemu Bapak sekarang. Ya udah, kalau gitu suruh masuk ke ruangan saya aja. Baik, Pak. Ya, silahkan. Masih. Sikapnya sangat tenang sekali ya. Mungkin dia menyangka aku dan Romlah belum tahu siapa dia sebenarnya. Mas Ryo tadi kaget ya, aku tiba-tiba muncul di kantornya Mas Ryo. Ya, lumayan sih. Ya mungkin karena sebelumnya kan memang belum kenal. Ya, sekali lagi aku makasih sama Mas Ryo udah mau aku ajakin ke sini. Ya, sama-sama. Ya, lagi pula juga memang sekalian sih tadi udah pulang kantor. Terus apa yang kau ngomongin juga kan bukan masalah kantor kan? Bukan sih. Suami Mbak Romlah cool juga ya. Oh iya, kamu mau milik apa? Aku ikut Mas Ryo aja deh. Mbak. Iya, Pak. Eh, sebentar. Silahkan. Eh, sejenuk aja ya. Oh iya, Pak. Ada lagi, Pak? Eh, mau pesan apa lagi? Oh, itu dulu aja deh. Itu dulu aja. Terima kasih, Pak. Eh, Mas. Sorry. Aku cuma mau bilang, aku tuh senang banget bisa kenalan dan ketemu langsung sama suaminya Mbak Romlah. Aku harus tenang. Mia tipe wanita yang sangat sadar kalau dia cantik. Dan kelihatannya dia punya maksud tertentu. Aku rasa aku nggak usah bicara dulu tentang Romlah. Aku ingin tahu apa tujuan dia menemui aku di kantor. Lalu mengajak aku untuk bicara di cafe ini. Mas Ryo, Mbak Romlah pasti udah pernah ceritakan soal aku. Mas Ryo nggak keberatan kan kalau aku jadi temen deketnya Mbak Romlah. Ya, temen deket seperti apa ya? Ya, temen deket. Dan aku tuh lebih senang lagi kalau Mas Ryo juga mau jadi temen deket aku. Mbak, Mbak. Mas Ryo mau pesan makan ya? Oh, nggak. Enggak, cuma mau tanya. Kau itu di mana ya? Kau tanya di sebelah sana, Pak. Oke, kalau gitu. Saya tinggal di sebelah sana. Oh, iya. Selatan. Halusan. Ya, pasti aku senang banget. Aku udah bisa bikin astro buku kayak tadi. Kayaknya sih dia tuh gampang ditanggungin. Kau takip. Kau gak apa2 ya? Tengah.